Pemirsa cek cok mulut saat tengah pesta miras, orang pria tewas mengenaskan usai ditikam temannya di sebuah warung di Jalan Jati Baru, Tanah Abang, Jakarta Pusat. Detik-detik aksi penganiayaan pun terekam CCTV. CCTV perekam aksi penganiayaan antara dua pria di sebuah warung di Jalan Jati Baru, Tanah Abang, Jakarta Pusat. Keduanya yang tengah menggelar pesta minuman keras tiba-tiba terlibat cek cok mulut hingga berujung baku hantam. Saat berusaha dilerai sejumlah warga yang berada di lokasi, pelaku justru mengeluarkan sebilah pisau dan menikam punggung hingga korban jatuh tersungkur. Dalam kondisi tak berdaya, pelaku yang sudah terbakar emosi lalu menganiaya leher korban hingga tewas di lokasi kejadian. Usai kejadian, dengan tenang pelaku pun meninggalkan lokasi menggunakan motor. Diketahui korban berinisial PW berusia 39 tahun, sementara pelaku berinisial BI 40 tahun yang sama-sama merupakan warga asal Palembang. Korban bersama dengan pelaku itu sedang duduk bersama, nongkrong lah istilahnya. Kemudian ternyata di saat mereka sedang duduk tersebut, terjadi cek cok mulut awalnya berdasarkan dari keterangan saksi. Kemudian dari keterangan saksi menyatakan bahwa pelaku melakukan penusukan terhadap korban. Kemudian korban tersungkur, jatuh dan kembali ditusuk di bagian leher. Namun untuk lebih pastinya kita juga menunggu dari hasil dari RSCM. Berarti korban dengan pelaku sama-sama kenal? Pelaku dengan korban sama-sama kenal, jadi mereka itu berteman, makanya kita sudah mendapatkan identitas daripada pelaku tersebut. Belum diketahui penyebab pasti keributan hingga berujung kematian ini. Polisi masih melakukan pengejaran terhadap pelaku yang diduga kabur ke arah Sumatera. Terima kasih telah menonton!